assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya download dan menginstall software firmware jadi mungkin diantara kita masih ada yang belum tahu apa itu software firmware jadi software firmware itu istilah singkatnya adalah software untuk mengkontrol PC atau HP orang lain dalam jarak jauh itu fungsi yang pertama fungsi yang kedua juga ini bisa berfungsi untuk membantu mengecek data-data PC teman dari jarak jauh dikarenakan mungkin kita tidak mungkin langsung menuju atau membantu secara langsung ya jadi kita bisa membantunya dari jarak jauh dengan software ini cara installnya bagaimana nah gampang saya sarannya ya tapi teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channel kami ya mykiting news of field subscribe kemudian tonton salah satu videonya like dan dibagikan Oke langsung saja kita masuk ke Google nya nanti teman-teman klik aja di sini ketik aja maksudnya ketik team viewer team viewer ini ada tuh nanti muncul seperti ini ya jadi nanti linknya akan saya taruh di deskripsi jadi teman-teman tinggal klik aja linknya ya karena sudah ada jadi yang perlu teman-teman lakukan disini hanya ikutin saja langkah-langkah pas seperti apa yang saya lakukan ini ya nanti ketika klik team viewer nanti akan seperti ini ada tampilan tim viewer remote control nah jadi ini eh kemudian yang ada tuh di bawah banyak sekali ya tapi teman-teman tinggal klik yang paling atas saja klik ini nanti akan diarahkan seperti ini teman-teman ya Nah ini klik accept all cookies ya teman-teman ini klik accept all cookies lalu download ya ya for free download for free tarik ke bawah download klik disini download for free Oke sedang mendownload hanya dia ya kita cek mana nih Oh akan diarahkan seperti ini lagi ya jadi download untuk komputer versi 62-bit atau yang 32-bit versi jadi tergantung laptop atau PC teman-teman ya biasanya kalau laptop itu secara umum ini ya menggunakan 64-bit ya tapi kalau notebook yang kecil biasanya 32-bit kita klik yang 64-bit versi ya Oke dia sudah mendownload tuh di sisi sebelah kiri sudut bawah layar desktop dia sedang mendownload jadi teman-teman tinggal tunggu saja jadi pastikan wifi teman-teman lancar ya atau kota ya masih ada ya karena ini bisa dipakai juga di HP ya seperti itu oke dia sedang download jadi TV over ini kalau bisa jangan dihapus ya di laptop teman-teman karena ini sangat penting ya untuk membantu kerja kita ya oke ya itu kemudian klik kanan kita show in folder kita taruh dimana nih Oh ya seperti itu ya sudah ya baru klik kanan run as administrator seperti itu klik klik default installation kemudian klik show advanced setting kemudian exit the next terus ya kemudian ini di installin semua oke baru dia akan langsung men-install seperti itu teman-teman ya oke nah ditunggu saja teman-teman ini agak ini ya oke tetap jadi klik disini accept kemudian continue oke nah teman-teman seperti ini tampilannya jadi dia yang pertama tidak akan muncul nomornya terus dibiarkan agak lama dia akan muncul nomornya ini di foto ya di foto kemudian dikasih ke pihak my kids atau rekan teman lah ya yang mau dimintai bantuan untuk mengontrol atau mengecek data-data yang ada di laptop kita gitu jadi ini di foto berseru your ID kemudian sama passwordnya nanti dari sana akan meng-input kemudian akan membantu untuk mengecek data yang ada di PC teman-teman seperti itu ya Oke ada yang mau ditanyakan Oke teman-teman sampai di sini saja ya tutorial cara mendownload dan menginstall ya itu saja semoga bermanfaat jadi ini jangan lupa di foto lalu dikasih ke pihak my kid English atau ke pihak teman yang ingin dimintai bantuannya seperti itu ya untuk cara menggunakannya nanti di pertemuan berikutnya yang ada ya jadi hari ini cukup sekian saja terima kasih sampai bertemu kembali di video-video menarik kami selanjutnya jangan lupa teman-teman bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like ya subscribe berikan komentarnya dan jangan lupa diberikan internet sekalian ya oke terima kasih bye